Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini Coba kita bahas saham perbankan ya salah satunya adalah saham BCA ya di perdagangan sebelum libur kemarin ya Oh sebentar ini hari ini hari Kamis 20 Juli ya pagi hari jam 5.46 ya di perdagangan hari Selasa itu saham perbankan sempat tertekan ya diantaranya BCA turun sedikit BMRI juga turun bank mandi BRI juga BRI sempat naik tapi kemudian turun lagi BNI juga turun terkoreksi nah di perdagangan hari hari ini kira-kira bagaimana ya kalau kita lihat global ya saham-saham perbankan ini sudah mulai menggeliat ya teman-teman di terutama di Amerika kemudian biasanya nanti akan diikuti oleh saham-saham sektor yang lain yang mesin sektor teknologi kemudian sektor komoditas dan lain-lain nah di Indonesia sendiri bagaimana ya untuk saham BCA ini kan memang beberapa saat ini sudah sempat menyentuh di 9250 ya dua kali bahkan dalam waktu satu minggu tetapi kemudian menurun terus terendah di 9150 ya dari harga 925 nah apakah ini potensinya akan naik lagi nah kita lihat kalau secara bulanan ini saham BCA naik dari 9000 ya kemudian tiga bulanan naik dari 8700 kalau 6 bulan naik dari 8000 50 jadi naik 1150 poin lumayan ini 6 bulan kalau satu tahun kita lihat naiknya dari 7000 jadi kalau teman-teman hold saham BCA ini selama satu tahun ini kenaikannya berapa ini 2150 dibagi 7000 30 persen cukup tinggi ya ini masih apa masih dapat dividen ini ini kita lihat kita lihat nih statistiknya ini ada dividen ini sejumlah 170 rupiah kemudian 35 rupiah ini ya dividennya itu sekitar 2,24 persennya kecil ya BCA itu tapi kenaikan harga sahamnya lumayan nah untuk teman-teman yang pemula sebaiknya memang pegang saham-saham perbankan ya yang relatif stabil ya seperti BCA BRI Mandiri BNI itu dan ini saham ini bisa hold dalam jangka panjang apalagi kalau sahamnya ini stock split ini kan menarik kalau BCA itu stock splitnya tahun berapa nih ya terakhir tahun 2021 kalau nggak salah BCA itu sudah stock split hampir 40 kali lipat kalau nggak salah sejak awal IPO ya kalau kita lihat labanya ini cash statistiknya ini IPS nya tuh naik ya dari 65 ke 94 sehingga labanya juga naik kalau net profitnya BCA ini luar biasa nih ya 11,5 triliun cash flow nya pun juga positif 25 triliun jadi ini termasuk wonderful company tetapi memang secara PBV harga sahamnya sudah cukup tinggi ya karena PBV nya itu kalau nggak salah tadi berapa 5 ya kita lihat di sini PBV nya 5,34 pernya 24 kita bandingkan dengan misalnya BNI PBV nya baru satu pernya 7 ini juga menarik ini kalau kita lihat satu tahun juga naik 3 tahun juga naik 5 tahun kurang begitu bagus ya karena sempat jatuh di harga terendah 5 tahun lebih bagus BCA BMRI juga coba kita lihat 5 tahunnya lumayan ya naik paling bagus kalau tren jangka panjangnya 5 tahun itu BCA ya kita lihat secara teknikal sekarang untuk BCA ya kalau teman-teman pegang saham BCA ini sebaiknya emang belinya secara bertahap ya teman-teman jadi saat begitu ada koreksi teman-teman masuk gitu ya apalagi kalau tahu supportnya dimana ini teman-teman masuk saya punya BCA ini walaupun sedikit ya di 9.025 ya nah ini kita lihat chart nya ini naik terus nih selama berapa ini dari tahun berapa ini 2018 sampai sekarang itu udah berapa kali lipat ini udah 2 kali lipat lebih ya ini kalau kita lihat secara bowlingernya coba bowlingernya memang sudah diatas ya ada kemungkinan untuk turun dulu sekitar 8.500 ya tapi ternyata ini enggak turun-turun ya kalau mingguannya ya hampir sama mungkin kalau turun itu di sekitar 9.100 ya eh jadi kalau teman-teman mau masuk BCA bisa nunggu koreksi dulu di 9.100 atau kalau sentimennya positif teman-teman bisa entry buy ya hari ini di 9.100 kalau kita lihat secara stokastik stokastik memang sudah cukup tinggi ya tapi masih ada potensi untuk naik ya terus MACD biasa coba kita lihat MACD biasa bagus ya golden cross ya ada mencoba untuk naik teknikalnya coba teknikalnya sell nih ya karena tembus MA5 jadi kalau hari ini turun lagi teman-teman tunggu aja dulu di 9.000-an ya tapi kalau hari ini mantul di 9.165 di atas itu teman-teman langsung beli aja ya foreign ini udah masuk terus ini BCA di saat turun pun BCA ini foreign masuk rekomendasi di sekitar 10.000 ya outperform ya 9.600 sampai 10.000 kita lihat dailynya coba kita lihat dailynya mana dailynya ini nah volumenya masih hampir sama stabil belum ada lonjakan oh ini dari 9.075 ini ada masuk sekitar 1 1 juta lot ini teman-teman 9.075 ini 1 juta lot 9.050 1 juta lot juga transaksinya ini besar ini yang foreign coba kita lihat foreign masuk besar itu dimana ini ini di foreign masuk ini paling besar dimana ini 478 30 Mei 478 ribu setelah itu ini 378 ini 12 Juli 12 Juli ya coba kita lihat 12 Juli 12 Juli ya ini naik ke 9.175 ini foreign masuk banyak ini disini ya oke itu dulu teman-teman untuk review saham perbankan ya khususnya BCA eh eh mandiri BNI dan BRI ya yang lain sekilas saja kemungkinan ini perbankan itu mulai mantul ya teman-teman bisa mulai cicil beli ya untuk saham-saham perbankan tetap gunakan money management yang ketat karena investasi saham itu sangat beresiko masuk ke titik beberapa titik jangan satu titik all in ya karena selalu ada kemungkinan untuk saham ini dibawa turun dulu ya walaupun newsnya bagus oke itu dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh